Pemuda Australia yang bernama Robben menceritakan yang mana sekarang namanya berubah menjadi Abu Bakar setelah masuk Islam. Tentang kisah keislamannya, dia bercerita, Kisahku dimulai saat tahun pertamaku di universitas. Aku telah melewati tahun ini dengan banyak masalah seperti bercerainya orang tuaku, kecelakaan mobil yang menimpaku, dan meninggalnya salah satu teman terbaikku. Maka aku bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku ada di dunia ini, dan apa tujuan hidupku, lalu mengapa aku diberikan musibah sebanyak ini. Aku mulai meragukan kehidupan, dan karena aku seorang Kristen di Australia, maka aku mulai mendalami pengetahuan tentang Kristen. Lalu, aku pergi ke perkemahan gereja. Aku menemukan mereka di sana sedang bernyanyi dengan kata-kata yang tidak aku mengerti. Dan saat mereka melihatku, aku menanyakan mereka banyak pertanyaan yang hingga membuatku lelah. Namun, mereka tidak membuka injil saat menjawab pertanyaanku. Akan tetapi, setiap dari mereka hanya memberikan pendapatnya masing-masing. Setiap jawaban dari mereka pun berbeda-beda. Bahkan, kadang jawaban mereka bertentangan satu sama lain. Sampai-sampai persepsi mereka tentang Tuhan menjadi tidak jelas dan kontradiktif, juga tidak meyakinkan. Seperti misalnya tentang bagaimana Tuhan disalib dan untuk menghapus dosa. Maka dari itu, aku tahu bahwa banyak penafsiran tentang kekristenan. Aku pun mulai berpikir dan bingung dengan semua ini. Sembari kuliah, aku bekerja di salah satu pom bensin. Lalu, ada salah satu temanku orang India yang beragama Hindu. Aku pun bertanya padanya, Bagaimana kisah tentang Tuhan berkepala gajah di agama Hindu? Apakah kamu mungkin mengganti Tuhanmu, misalnya dengan kepala singa? Maka dia mulai berbicara tentang Hindu denganku. Aku pun membicarakan tentang teologi dengannya. Akan tetapi agama Hindu belum juga membuatku tertarik. Akhirnya aku mulai menyelidiki agama yang lain. Kali ini, aku mencari tahu tentang agama Yahudi. Lalu setelah pencarian panjang, aku menemukan penjelasan mereka tentang ketuhanan yang juga sangat kurang. Seperti kontradiksi para pendeta tentang kekristenan. Yang mana Allah atau Tuhan yang digamarkan dalam Taurat tidak menghindari pertikaian antara manusia. Misalnya seperti murkah, cemburu, dan dengki. Akan tetapi, meminta bagian dari daging dan lemak serta tempat tinggal seperti manusia pada umumnya. Dan itu tertulis di beberapa ayat dalam Taurat. Maka dari itu, aku tidak mendapatkan apa yang aku cari di agama Yahudi. Dan terakhir aku mencarinya di agama Buddha. Dan aku yakin aku akan memilih agama ini. Namun saat aku mendalami pencarian tentang agama Buddha, aku menemukan bahwa Buddha bukanlah agama, melainkan cara hidup. Suatu hari aku bertanya pada salah satu teman Kristenku tentang agama-agama yang sudah aku cari. Aku mengatakan bahwa aku telah mencari tahu tentang Kristen, Hindu, Yahudi, dan juga Buddha. Lalu dia berkata padaku, Bagaimana dengan Islam? Aku terkejut dan berkata padanya, Islam, mereka adalah teroris. Aku tidak akan mencari tahu tentang Islam. Apa yang mendorongku untuk melakukannya? Akan tetapi, setelah beberapa waktu, aku masuk ke dalam masjid tanpa membuka sepatuku. Sementara, mereka sedang sujud. Aku berniat menginjak kepala salah satu dari mereka yang sedang bersujud. Lalu, aku melihat bahwa Syekh Abu Hamzah berjalan di dekatku. Aku bergumam. Hari ini aku akan mati. Akan tetapi, Syekh malah tersenyum dan berkata, Hari yang indah, wahai temanku. Bagaimana kabarmu? Aku pun terkejut dengan keramahannya. Setelah Syekh Abu Hamzah menyebutku dengan baik, aku mulai menanyakannya bersama dengan pertanyaan yang telah aku tanyakan sebelumnya pada para pendeta. Dan yang membuatku terkejut adalah, saat aku bertanya kepada mereka, mereka tidak menjawabku langsung. Akan tetapi, mereka memegang Al-Quran dan berkata padaku, Bacalah di sini, wahai saudaraku. Di dalamnya, aku mendapat jawaban-jawaban yang sesulit apapun. Setelah dua minggu berjalan, aku berkata pada salah satu saudaraku sesama Islam. Aku bertanya padanya, Kenapa kau tidak memberikan pendapatmu sendiri? Lalu dia berkata, Tidak mungkin aku berpendapat sementara kita berbicara tentang firman Allah. Dan itu sangat mempengaruhiku. Aku pun mengambil salinan Al-Quran, membawanya ke rumah, dan mulai membacanya. Dan aku menemukan bahwa ini tidak seperti membaca kisah biasanya. Akan tetapi, aku seperti membaca sesuatu yang mana itu memerintahkanku dan menuntunku. Pada suatu malam, aku berniat untuk membuat suasana spiritual. Maka aku menyalakan lilin dan membuka jendela. Aku duduk dan berpikir tentang tanda-tanda spiritual, bukti-bukti ilmiah tentang kebenaran seperti gunung sebagai pasak bumi, atau tumbuhnya janin dirahim seorang ibu. Aku hanya membutuhkan sedikit motivasi. Aku berkata, Ya Allah, aku akan masuk Islam sekarang. Dan sekarang aku hanya butuh sinyal kecil darimu. Bukan sesuatu yang besar seperti petir di langit, atau langit yang runtuh. Hanya sesuatu yang kecil. Aku duduk menunggu lilin terangkat 4 meter seperti yang terjadi di film-film. Akan tetapi, tidak terjadi apa-apa. Aku mulai kehilangan harapanku. Aku duduk dan berkata, Ya Allah, ini adalah kesempatanmu. Dan aku akan memberimu kesempatan lagi. Mungkin kau sedang sibuk dengan waktu siang di belahan bumi yang lain. Akan tetapi, tidak terjadi apa-apa. Aku mulai putus asa, hingga tiba-tiba saja aku membuka Al-Quran, dan aku menemukan ayat ini. 124- Dan menyebabkan keadaanku langsung berubah. Aku merasa Allah seperti telah menuntunku. Karena alam semesta dengan segala keindahannya dan kebesarannya mustahil akan tumbuh tanpa sang pencipta. Aku juga menemukan bahwa seluruh agama membicarakan tentang Tuhan Yang Maha Esa ini namun dengan tidak sempurna bahkan dijadikan candaan. Sebaliknya dengan Islam yang mana mengagungkan kebesaran sang pencipta dengan cara yang sangat indah dan penuh kepercayaan. Di hari berikutnya setelah aku mempelajari tentang Islam selama enam bulan, aku memutuskan untuk menjadi muslim dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah mengucapkannya, hilanglah semua ketakutan dari fikiranku. Sejak saat itu sampai sekarang belum pernah terguncang atau berubah iman dan keyakinan dalam hatiku. Keluargaku pun takut pada saat pertama kali melihat aku sedang melakukan kegiatan aneh yaitu ibadah sholat. Mereka melihatku seperti aku akan berlari dengan menodongkan senjata ke arah mereka. Akan tetapi, mereka tahu bahwa agama ini sesungguhnya membuatku menjadi manusia yang jauh lebih baik. Perlakuanku terhadap ayahku pun berubah menjadi semakin baik. Membuat mereka paham tentang kebenaran Islam berbeda dengan yang dikabarkan tentang kebohongannya. Semenjak hari itu pun ayahku meminta salinan Al-Quran. Dan aku yakin bahwa dia akan segera mengumumkan keislamannya dalam waktu dekat ini. Insya Allah.